assalamualaikum biasa ini Ainin Jazz memberikan informasi lagi mengenai cara kanibal indoor AC disini kami memiliki dua indoor AC yang satu kapasitas satu PK permasalahannya di epapulator ada yang bocor dan yang bocor tersebut udah diatasi udah bagus tapi beberapa pemakaian beberapa kali pemakaian ternyata ada bocor lagi di titik lain nah jika epapulator terjadi seperti itu kita stop jangan pernah melakukan lagi pengelasan intinya begini ketika epapulator tersebut bocor udah ketahuan di satu titik dan sudah diperbaiki kebocorannya tersebut lalu bocor kembali di lain titik lagi berarti berarti kesimpulannya epapulator tersebut udah mulai korosi udah mulai menipis jadi percuma sampai beberapa titik pun diperbaiki hanya buang-buang waktu dan biaya jadi kalau seumpama epapulator bermasalah kita cukup melakukan pekerjaan satu kali saja kebocoran satu titik kita langsung elas jika kemudian hari lagi ada kebocoran lagi bukan dari tempat yang kita elas tersebut lain lagi posisinya dah kita stop jangan pernah melakukan pengelasan lagi lebih baik ganti epapulator ganti epapulator ada macam-macam ya bisa dengan model di kanibal contohnya dari indoor satu indoor tersebut kerusakannya bagian modul atau motor pen atau ya pokoknya selain epapulator sedangkan yang satunya bermasalah di opopulator nah nanti kita bisa di kanibal rusak dua kita bisa sembuhkan menjadi satu unit contohnya AC ini ini saya disini tuh populator yang satu PK ya ini satu PK pernah ngalami bocor satu titik lalu pindah lagi kebocorannya tersebut di lain tempat lagi maka kami tidak akan mempergunakan lagi epap tersebut tapi kami memiliki yang setengah PK dia punya modulnya bermasalah motor fan nya juga bermasalah ini daun pennya pun asnya disana itu udah bermasalah juga udah lepas dari dudukan karetnya jadi kesimpulannya apa indoor AC yang setengah PK ini banyak trouble nya tapi kondisi epapulator nya masih oke nah sementara yang satu PK ini mesinnya semua masih normal hanya epap nya aja yang bocor jadi epap bekas tengah ini saya masukkan ke bodi 1 PK jadi statusnya AC ini setengah PK ya walaupun kapasitas modulnya disana itu kapasitas 1 PK tapi kita tidak boleh menentukan bahwa ini AC tetap 1 PK tidak bisa karena kita tergantung banyak lebar 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 atau banyak banyaknya epapulator ini lebar lebar dan istilahnya U nya gitu kan banyakan yang 1 PK sementara yang setengah PK itu ya separohnya jadi walaupun ini udah sembuh yang satu yang bodinya 1 PK ini tetap statusnya itu setengah PK ini barang ini saya punya semua karena dari konsumen sudah yang ngalamin permasalahan di epapulator ini sudah saya beli bekasannya jadi pas kebetulan saya memiliki indoor AC yang setengah PK bermasalah di modul motor van dan daun van nya sementara epap nya masih oke jadi saya dikanibalkan ke AC yang indoor AC yang 1 PK jadi status AC yang aslinya ini itu 1 PK sekarang menjadi statusnya setengah PK perbedaannya antara epapulator setengah PK dengan yang 1 PK hanya disini kalau yang setengah PK uk nya disini itu hanya bagian depan aja di belakang tidak ada itu itu untuk status yang setengah PK tapi kalau yang 2 PK ini pool punya ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 sementara kalau yang setengah 1,2,3,4,5 ada 5 hanya disitu aja perbedaannya tapi untuk keseluruhannya 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 sama satu merek panasonic ini saya punya panasonic keseluruhannya sama duduk-dudukannya pun semua sama hanya beda di posisi apa banyaknya lebar diameter diameter dia punya epapnya aja lapisan epapnya yang 1 PK ini lebih banyak ada 2 lapis eh 2 PK 1 PK tapi yang setengah PK hanya 1 lapis itu aja bedaannya jadi walaupun ini bodi yang 1 PK ini udah oke jadi sekarang kalau mau saya pasang statusnya menjadi setengah PK sementara untuk merek semua merek kalau nggak salah AC setengah PK sampai 1 PK itu bodi sama terutama khusus panasonic yang saya tahu bersis itu semua panasonic itu panasonic sub gitu ya dari mulai setengah PK sampai 1 PK itu permasalahan bodi itu sama hanya beda tipe jadi kita di kanibal itu sangat mudah banget oke itu aja informasi dari kami mengenai proses kanibal dari indoor yang bermasalah ke indoor yang bermasalah jadi kita memiliki dua indoor bermasalah tapi permasalahannya berlainan tapi permasalahannya kita bisa dijadikan satu unit yang sempurna dikorbankan satu unit jadi yang satu unit sudah benar-benar parah dan satu unit kita dapat yang masih oke ini bodi bodi dari AC yang setengah PK nya oke oke itu aja ya mudah-mudahan informasi mengenai kanibal perkanibalan ini bisa bermanfaat untuk anda jadi jadi kalau anda punya AC yang permasalahannya berbeda gitu ya punya dua AC kabelnya beda-beda gitu kan kita bisa dibuat menjadi jadi satu AC bermasalah dan satu AC menjadi oke oke terima kasih itulah informasi dari kami semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sorry pakai tangan kiri nah sekarang ganti pakai tangan kanan terima kasih ya guys jangan lupa like komen dan subscribe tambah loncengnya loncengnya like gratis dadah mua ya 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 ya